Nibelungan Light adalah epik kepahlawanan paling terkenal dari sastra Jerman menengah atas. Ini dianggap sebagai contoh luar biasa dari epos heroik Eropa, sebanding dengan legenda Troy Yunani. Dan ditulis sekitar tahun 1200 oleh seorang penyair tak dikenal di Istana Uskup Wolfger von Erla dari Pasau. Pengocokan UNESCO temukan situs, dokumen, dan bentuk budaya UNESCO di Jerman puisi strofik dalam 39 petualangan menceritakan tentang cinta pembunuh naga Siegfried untuk putri Raja Burgundi Kriemhil, pernikahannya. Tentang kematian Siegfried oleh Hagen dan balas dendam Kriemhil dengan bantuan Raja Hun Edsel, yang menyebabkan jatuhnya Burgundi Kerajaan. Epik ini didasarkan pada tradisi lisan yang lebih tua. Latar belakang sejarahnya adalah kemenangan Sukuhun atas Burgundi pada tahun 436 Masehi. Legenda tersebut kembali ke masa migrasi orang-orang di Eropa. Itu tersebar luas jauh melampaui batas negara di seluruh Skandinavia dan di Spanyol. Pada abad ke-16, Nibelungen Light terlupakan. Penerimaan modern dimulai pada 1755 ketika salah satu manuskrip Nibelungen Light ditemukan kembali di Kastil Hohenems di Vorarbeg, Austria. Pada abad ke-19, Nibelungen Light dianggap sangat penting sebagai epik nasional. Richard Wagner membawanya ke panggung opera dalam drama musiknya, Ringdesni Belungen, yang diolah Friedrich Hebel sebagai sebuah lakon. Pada abad ke-20, epik tersebut difilmkan beberapa kali. Pertama kali dalam film bisu karya Fritz Lang pada tahun 1922 hingga 1924. Yang maha karyanya, Metropolis juga masuk dalam daftar warisan dokumenter dunia. UNESCO memasukkan Nibelungen Light dalam daftar memori dunia pada Juli tahun 2009. Tiga manuskrip Nibelungen Light yang paling penting dan paling lengkap dipilih untuk indeks. Mereka disimpan di Perpustakaan Negara Bavaria di Miunik, Manuskrip A, Perpustakaan Biara-Biara Set. Galen di Swiss, Manuskrip B, dan Perpustakaan Negara Bagian Baden di Karsruhe, Manuskrip C. B, dan Perpustakaan Negara Bagian Baden di Karsruhe.